Saat ini saya punya sebuah pohon Pohon ini awalnya adalah biji kecil yang kemudian terus tumbuh membentuk akar, batang, dan juga daun Pohon ini terus menerus bertambah tinggi, lalu berbunga Kemudian berbuah, mati, lalu tumbuh lagi begitu terus menerus Pohon ini mengalami keberlanjutan atau sustainability SDGs seperti pohon yang terus tumbuh baik tanpa menghancurkan kesempatan generasi masa depan untuk tumbuh Keberlanjutan membuat dunia menjadi lebih baik Untuk itu, keberlanjutan ini harus tetap ada Bagaimana kontribusi kelapa sawit dalam pencapaian SDGs? 13 dari 17 tujuan SDGs ada pada sawit Kita bagi dalam 3 garis besar, yaitu kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup Dalam aspek sosial juga telah terbukti peranan perkebunan kelapa sawit Dalam pembangunan pedesaan, memperbaiki kualitas kehidupan, pengangguran, dan kemiskinan Sebagai sektor pioner di daerah pelosok, perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan infrastruktur pedesaan Dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan Produk turunan kelapa sawit sebagai bio-kemikal menjadi bahan baku produk obat Laboratorium, dan bahan campuran kosmetik Kontribusi ekonomi industri minyak kelapa sawit sudah sangat termukti Mulai dari pembangunan ekonomi nasional, sumber devisa, dan pendapatan negara Industri kelapa sawit juga sebagai komoditas penyumbang pendapatan daerah-daerah sentra sawit Dilihat dari kasus COVID-19 2019, industri yang bertahan adalah kelapa sawit Perkebunan kelapa sawit berperan aktif dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi Dan menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi Restorasi break-a-date land, konservasi tanah dan air, peningkatan biomasa, dan karbon stok lahan Mengurangi emisi gas rumah kaca atau restorasi lahan gambung Begitulah peran aktif perkebunan kelapa sawit dalam hal aspek lingkungan hidup Savit! Exis! Capai Exis! Terima kasih telah menonton!